Sopir truk ugal-ugalan yang memicu kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur pada Rabu kemarin telah ditangkap polisi. Sopir diketahui masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur, Rabu kemarin, terekam kamera CCTV. Tampak truk mebel melaju kencang saat memasuki area gerbang tol Halim Utama, lalu menabrak sejumlah kendaraan yang mengantre di gerbang tol. Truk mebel pun terguling setelah menabrak. Sebagian kendaraan yang tertabrak juga terpental dan rusak parah. Sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur, truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus. Detik-detik truk menabrak minibus, terekam kamera ponsel salah satu pengendara di ruas tol Jakarta Cikampek. Usai menabrak minibus, sopir truk tancap gas dengan kecepatan tinggi. Akibat tabrakan tujuh kendaraan, empat orang dirawat TRS Uki Kramatjati, Jakarta Timur, termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Diketahui, sopir truk masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Polisi akan melakukan tes purin terhadap sopir truk mebel. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang halim tol ini ada antria, sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan tikep sampai dengan terlempar ke 25. Ini masih kita gali terus, dan ini untuk pengemudi truk, ini sudah kita amankan. Ini akan kita tes purin atau seperti apa? Iya tentunya, dengan lihat situasi itu akan kita tes purin. Sudah kita amankan. Tiga orang termasuk sopir truk mebel mengalami luka di tangan, kaki, dan pinggang akibat penturan. Sementara, seorang penumpang truk pikap harus menjalani penanganan lebih lanjut karena mengalami luka di kepala. Jadi untuk sekarang sih keadaannya pasiennya, yang tiga itu keadaannya sih sebenarnya hanya minor saja. Dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan, keadaannya sekarang cukup stabil. Dan apabila stabil sih rencananya sih kita bisa pulangkan. Cuman yang satu, memang ada kita observasi di ruangan. Observasi karena keadaannya cukup serius. Tadi kita sudah kelakuan pemeriksaan penunjang juga, memang ada masalah dari hasil koto cityscamnya. Jadi rencananya sih yang saat ini kita rawat karena butuh observasi lebih lanjut. Imbas dari kecelakaan beruntun, tiga gardu tol halim utama sempat ditutup karena terhalang kendaraan yang terlibat pabrakan. Namun setelah kendaraan dievakuasi, gardu tol sudah dibuka kembali. Tim Liputan, Kompas TV